Hai Bula Mania, kembali lagi di 2 eSports Channel yang membahas seputar sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Deretan striker asing Liga 1 yang bisa direkrut Persik, nomor 1 sudah ada kode. Dengan batal gabungnya Giva Silva ke Persik Kediri, karena adanya masalah administrasi, manajemen mulai mengambil langkah tegap. Rumor demi rumor seakan berhembus kencang lagi. Kali ini, Persik Kediri dirumorkan akan mendatangkan Johan Derson de Jesus. Striker ini merupakan kompatriot Giva Silva, dan sama-sama dari Brazil. Bahkan striker ini merupakan jebolan dari timnas Brazil U17. Namun, ketimbang harus merekrut striker yang belum teruji kemampuannya di Liga Indonesia. Alangkah baiknya Persik Kediri mencoba melirik beberapa striker, yang sudah merasakan atmosfer Liga 1. Berikut ini deretan striker asing, yang bisa didatangkan Persik Kediri, untuk menyongsong Liga 1 musim depan. Yang pertama ada nama Bruno Cantanhede. Bruno Cantanhede adalah striker yang di musim lalu bermain untuk Persib Bandung, dan berasal dari Brazil. Bruno didatangkan ke Persib di awal putaran ke-2 Liga 1 musim lalu, untuk menggantikan peran dari Wander Luis. Namun di awal kedatangannya, Bruno tampil melempem dan kurang bersinar, karena di-flot di posisi winger, maupun second striker, yang merupakan bukan posisi aslinya. Saat dipasang sebagai target man, Bruno mampu menjelma menjadi predator house goal, dengan menorehkan 5 gol. Saat ini, Bruno Cantanhede berstatus bebas agen, usai dilepas Persib Bandung. Yang kedua ada nama Rafael Silva. Rafael Silva merupakan striker berkewarga negaraan Brazil, yang saat ini bermain untuk PS Barito Putra. Di musim lalu ia bermain untuk dua klub, diantaranya Madura United dan PS Barito. Rafael berhasil menorehkan 11 gol, yang mana rinciannya 4 gol bersama Madura United, dan 5 gol bersama PS Barito. Rafael Silva merupakan striker yang bertipikal target man, yang bisa menjadi opsi pengganti Yusef Ezejari. Bersama PS Barito, Rafael hampir saja degradasi ke Liga 2, usai finish di peringkat ke-15 klasemen akhir Liga 1 2022. Sejauh ini, Rafael Silva masih terikat kontrak oleh PS Barito, namun rumor mengatakan, Rafael Silva tidak masuk dalam skema Dejan Antoni. Berikutnya ada nama Ezehil Nduasel. Ezehil merupakan striker berpaspor cat, yang di musim lalu bermain untuk Bayangkara FC. Jika berbicara mengenai pemain asing yang berpengalaman di Liga 1, Ezehil adalah sosok yang tepat. Total 38 gol telah dilesakan Ezehil selama 5 tahun bermain di Indonesia. Di musim lalu, mantan striker Persif Bandung ini, berhasil menorehkan 11 gol untuk Bayangkara FC. Sejauh ini, Ezehil Nduasel berstatus sebagai bebas transfer, usai dilepas The Guardian. Kabarnya, Yusef Ezehjari yang akan menggantikan peran Ezehil di Bayangkara untuk musim depan. Tentunya akan menjadi sebuah hal unik jika Persif mendaratkan Ezehil untuk menggantikan posisi dari Ezehjari. Menariknya, transfer tersebut ibarat sebuah pertukaran guling. Yang keempat ada nama Francisco Torres. Torres merupakan pemain yang saat ini berstatus tanpa klub usai dilepas Borneo FC. Striker berpaspor Brazil ini, tampil tajam di musim lalu dengan torehan 15 gol sepanjang kompetisi. Dengan kehebatannya tersebut, Torres mampu membuat Borneo FC bersaing di papan atas klasemen, dan berhasil finish di peringkat ke-6. Torres bisa menjadi pengganti yang sepadan untuk Yusef Ezehjari dipersik ke diri. Pemain yang berposisi sebagai target man ini, akan lebih mudah untuk menyatukan ke misteri bersama Renan Silva, mengingat keduanya sama-sama dari Brazil. Menarik kita tunggu, apakah manajemen Persik tertarik dengan Francisco Torres. Nama terakhir ada Marco Simic. Kehebatan Marco Simic tentunya tidak dapat diragukan lagi. Sejak membela Persija di tahun 2018, total 61 gol mampu dilesakan oleh pemain yang dijuluki Super Simic ini. Torehan tiga trofi, yaitu Liga 1, Piala Presiden, dan Piala Menpora berhasil disumbangkan untuk macan kemayoran. Bahkan, selama berseragam Persija, Marco Simic mampu menjadi ikon tersendiri bagi Jack Mania. Namun, dengan adanya konflik yang saat ini menerpas Simic dan Persija, membuat keduanya harus berpisah. Bahkan, Arthur Irawan pernah melempar sebuah kode, di mana Marco Simic akan berseragam Persik ke diri untuk musim depan. Itulah dia deretan striker asing yang bisa direkrut Persik ke diri untuk Liga 1 musim depan. Menarik kita tunggu, apakah manajemen Persik berminat. Terima kasih telah menonton!